Rumpakan SD, salah satu SD yang cukup jauh dari pusat kota ya, apalagi pusat kota Garut, dari pusat kota kecamatan juga termasuk SD yang sangat lumayan jauh lah, kira-kira 4 km. Jadi sebenarnya apabila saya ingin datang paling pagi itu harus mempersiapkan waktu itu lebih awal benar gitu ya. Kalau ingin datang tepat setengah tujuh berarti harus jam enam lah, jam enam saya berangkat. Nah seperti itu Bapak Ibu sekalian, syukur Alhamdulillah saya itu di daulat menjadi, diangkat menjadi Kepala Sekolah dari Jalur Pendidikan Guru Penggerak, diangkat pada tanggal 4 Juli tahun 2022 kemarin, jadi sudah hampir 11 bulan, kurang lebih 11 bulan saya mengampu sebagai Kepala Sekolah di SDN 1 Samida ini. Nah berbagai kebingungan di awal memang sebagai pemimpin pengelola sekolah yang baru, namun langkah-langkah awal yang saya lakukan diantaranya Yang pertama menjalin komunikasi yang baik di internal sekolah dengan para guru dan seluruh warga sekolah dan juga eksternal dengan seluruh wali murid, juga dengan komite dan pemerintahan desa ya, pemerintahan desa di mana sekolah yang saya pimpin. Dalam menjalin komunikasi ini memang benar-benar saya lakukan karena dengan komunikasilah saya akan memulai kegiatan pemimpinan dan yang saya harapkan ingin tercapai yaitu tercapainya sekolah dengan ekosistem yang nyaman, ramah, kondusif gitu ya. Jadi saya berkeyakinan apabila diciptakan komunikasi yang baik dengan warga sekolah dan juga dengan eksternal, pihak eksternal, maka ekosistem sekolah yang saya harapkan tadi bisa tercapai gitu ya, bisa tercipta seperti itu. Dan terciptanya sekolah yang ekosistem yang seperti itu akan memudahkan bagi saya untuk dapat melaksanakan berbagai prakarsa perubahan di sekolah. Dan saya berkomunikasi juga dengan kepala sekolah yang sebelumnya itu menjadi moda bagi saya. Karena saya tidak akan merubah sekolah budaya-budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Maka itu akan saya pertahankan dan akan saya lanjutkan. Nah, prakarsa perubahan yang selanjutnya adalah prakarsa perubahan-perubahan yang sejatinya berawal dari keresahan-keresahan berdasarkan pemetaan masalah yang belum tercipta di sekolah tersebut yang saya pimpin berawal dari sana. Lalu setelah itu saya lakukan pendataan kekuatan aset. Tujuh kekuatan aset saya data. Dan saya berkeyakinan aset yang sekecil apapun dapat bisa dimanfaatkan menjadi sebuah perubahan untuk menciptakan sekolah, menciptakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Juga selanjutnya menentukan skala prioritas. Ini skala prioritas pasti saya tentukan karena dengan waktu sebagaimana dituangkan di dalam rencana kerja, di dalam RKT, juga di dalam KSOPE sekarang ya. Jadi itu menjadi penentuan skala prioritas. Dan skala prioritas itu tentunya ada lini masanya ya. Supaya lini masa dalam setiap perencanaan itu dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya setelah melaksanakan penentuan skala prioritas, saya juga melaksanakan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, internal maupun eksternal, termasuk juga pihak dinas dan pihak kecamatan di daerah saya sendiri. Dan selanjutnya juga menentukan isi dan misi sekolah yang dibahas bersama-sama pihak komite, seluruh warga sekolah, ada juga perwakilan dari orang tua dan perwakilan dari murid. Dimana dalam menentukan visi dan misi ini benar-benar keinginannya sih terciptanya, jadi visi-misi itu berawal dari impian. Impian para warga sekolah terhadap terciptanya sekolah yang diimpikan. Seyukur Alhamdulillah itu bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan satu visi dan misi yang disepakati oleh semua. Selanjutnya juga menentukan tagline. Kenapa tagline itu berarti? Karena memang menurut saya tagline itu bisa menjadi satu identitas bagi salah satu sekolah untuk identitas dirinya. Ciri identitas bagi salah satu sekolah termasuk sekolah yang saya pimpin. Termasuk juga moto-moto dalam belajar supaya ada kesamaan dalam moto belajar. Juga moto dalam ujian juga diciptakan sebagai identitas bagi sekolah namun. Diharapkan dengan adanya tagline tersebut menjadi penguatan karakter bagi siswa. Semangat untuk terus memperbaiki karakternya supaya lebih baik menuju yang jadi acuan adalah terciptanya atau tertanamnya profil pelajar Pancasila yang digabungkan sekarang. Nah Bapak Ibu sekalian dari proses kolaborasi saya dengan para guru dan tim. Kalau saya itu sebut tim di sekolah itu ya. Tim saya itu adalah para guru dan seluruh warga sekolah itu menciptakan beberapa aksi nyata yang telah sebenarnya ini telah dilakukan. Ini merupakan aksi nyata hasil dari kolaborasi di mana kami itu setiap satu bulan sekali kami berkumpul dengan para guru membahas merefleksi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dan juga menggali potensi kegiatan baru yang mungkin diusulkan mungkin diusulkan oleh para guru. Termasuk juga pendik dilibatkan pada sesi tersebut. Yang pertama yaitu Mbun Pagi. Sebenarnya Mbun Pagi tadi Budian juga mengambil konsep Mbun Pagi atau melaksanakan program Mbun Pagi. Memang Mbun Pagi ini saya juga laksanakan sebagai salah satu atau kegiatan untuk menanamkan kedisiplinan. disiplin bagi para gurunya, disiplin termasuk juga bagi para siswanya di mana kata Budian tadi bahwasannya setelah apabila orang tua melihat anaknya itu disambut oleh gurunya maka ada kepercayaan dari orang tua akan kemajuan pendidikan pada anaknya. Mbun Pagi Alhamdulillah telah laksana. Jadi konsep kami ini benar-benar saya menerapkan dengan guru-guru kami di sekolah itu melaksanakan keterbukaan ya dari dalam pelaksanaan refleksi satu bulan sekali itu benar-benar kami laksanakan dengan keterbukaan di mana guru diberikan kebebasan dan ruang untuk berinovasi dengan berbagai program yang mungkin bisa dilakukan sesuai dengan aset yang ada di sekolah. Kami tidak muluk-muluk sebenarnya hanya ini memetakan aset yang ada di sekolah. Karena dalam pemetaan yang saya lakukan saya juga memetakan level dari kompetensi juga level dari motivasi para guru di sekolah. Jadi apabila motivasinya di C saya tidak akan bisa memaksakan untuk naik ke level A. Jadi kita laksanakan sesuai dengan aset yang ada supaya semua memiliki akan program yang dilakukan. Yang kedua yaitu ada ini nih program Jigi. Jigi itu ngaji setiap pagi. Ini berawal dari pemanfaatan aset di lingkungan sekolah yang saya pimpin di mana modal agama di mana di lingkungan sekolah yang saya pimpin itu merupakan lingkungan pesantren. Ada juga pesantren yang terkenal dengan tahfiznya. Maka untuk mengasah, membiasakan, memasah kemampuan murid dalam tahfiznya maka dilaksanakanlah program Jigi. Ini dilaksanakan setiap pagi sebelum masuk. Jadi setiap pagi sebelum masuk di jadwal dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bergantian setiap harinya. Ada salah satu siswa atau beberapa orang siswa ini sampai ada sampai tiga orang ya. Siswa bergantian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dengan dihapal atau murojah tadi ya murojah dengan hapalan. Karena di sekolah kami ternyata kelas 1 juga ada yang sudah hapal 1 juj ya, eh 1 juj 30 itu sudah hapal di kelas 1. Nah itu di murojah. Dilakukan pembiasaan lagi, dikuatkan lagi karakternya di sekolah dengan program Jigi ini. Dan Alhamdulillah berjalan ini setiap harinya. Dilaksanakan dari jam 7 sampai jam 7 seperempat, hanya seperempat jam. Dan murid itu diberikan kebebasan. Tidak ditentukan ayatnya mau suratnya mau surat apa, mau ayat berapa sesuai dengan keinginan murid. Sesuai dengan keinginan murid. Jadi bebas saja. Yang penting mereka dapat kembali murojah apa hapalan yang mereka sedang garap di lingkungannya. Seperti itu dari program Jigi ini syukur Alhamdulillah kemarin juga kalau di program pentas PAI dua-duanya di tingkat kecamatan murid kami menjadi juara satu. Ya syukur Alhamdulillah. Yang selanjutnya yaitu Staden Agency. Memang ini juga merupakan program yang dilaksanakan oleh kami bersama guru-guru. Ini merupakan program kepemimpinan murid di mana dalam setiap kegiatan murid itu menjadi apa murid itu diberikan diberikan keleluasaan diberikan ruang untuk mereka dapat apa dapat mengasah dan dapat mengembangkan potensi dan bakatnya. Nah seperti bentuk kegiatannya mungkin salah satunya dalam kegiatan upacara bendera yang selalu rutin dilaksanakan pada hari Senin. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan peringatan keagamaan. Peringatan keagamaan di kami seperti kemarin itu selama 11 bulan itu sudah melewati dua peringatan yang pertama yaitu peringatan hari apa maulid nabi dan juga Israq Miraj nah murid lah yang menjadi panitianya tentu saja disana dari MC pengisi acara itu juga dari murid jadi diberikan kepercayaan di di maulid nabi itu semuanya apa panitianya itu dari kelas 6 untuk di Israq Miraj itu dari kelas 5 jadi di stadion agensi ini memang betul-betul kami memberikan ruang kepada para murid untuk bisa mengembangkan bakatnya sebenarnya ini juga berawal dari analisis kami terhadap rapor pendidikan terhadap rapor pendidikan salah satunya mungkin dengan mengembangkan stadion agensi ini bisa juga berpengaruh terhadap kepotensi kepotensi lain untuk memperbaiki rapor pendidikan kami nah itu oh hadirin sekalian selanjutnya yaitu literasi nah literasi disini literasi membaca sih sebenarnya literasi ini program literasi ini kami jalankan dengan guru-guru dimana di kelas juga dilaksanakan namun secara umumnya juga dilaksanakan setiap hari Kamis setiap hari Kamis ya hari Kamis dilaksanakan program apa literasi ini dengan redaton selama 30 menit redaton selama 15 menit dan selanjutnya dilaksanakan review dimana beberapa orang siswa beberapa orang murid diberikan kesempatan untuk tampil untuk membacakan hasil dari apa yang telah dibacanya seperti itu dan syukur alhamdulillah kegiatan ini juga berjalan dengan baik selanjutnya sholat duha dan kultum ini juga dilaksanakan sebenarnya hanya berupa pembiasaan-pembiasaan saja dilaksanakan setiap hari jumat pagi secara umum dari kelas 1 sampai kelas 6 ini dilaksanakan secara berbarengan dan juga selanjutnya dilanjutkan dengan kultum kultum ini dilaksanakan dipersiapkan oleh murid jadi murid bergantian untuk memberikan tausia sebagai apa untuk mengasah kemampuan public speaking ya public speaking syukur alhamdulillah dari awal memang murid itu seperti memaksakan diri karena membawa buku membawa kertas namun selalu kita hargai dengan buru-buru biarin gak apa-apa silahkan tampil yang penting berani tampilnya aja dulu namun sedikit demi sedikit sekarang sudah mulai tidak membawa catatan jadi sudah mulai sesuai dengan harapan mulai walaupun sebenarnya belum 100% sesuai harapan nah namun alhamdulillah kegiatan kultum ini juga bisa berjalan dengan baik secara bergantian selanjutnya yaitu AKS apa itu AKS ini program AKS ini juga sebagai usulan apa oh iya siap kita sih persingkat AKS ini asal kreativitas siswa ini sebenarnya dilaksanakannya pada momen-momen PHBN pada momen-momen PHBN dimana pada momen PHBN peringatan hari besar nasional itu dilaksanakan berbagai kreativitas ada yang di hari pahlawan ada yang apa dari kelas bawah itu mewarnai kita siapkan guru-guru siapkan apa apa gambar-gambar pahlawannya lalu mereka diberi kebebasan untuk memilih ada juga yang berpuisi jadi rame ada juga yang membuat apa catatan harapan kalimat-kalimat harapan bagi bagi pahlawan bagi bagi kemajuan Indonesia gitu ya jadi variasi disana tergantung gurunya yang mengarahkan di asah kreativitas siswa selanjutnya ada pengenalan IT walaupun memang kami berada di kampung tapi syukur Alhamdulillah kami mempunyai aset Chromebook yang kemarin didapat sebelum saya masuk di apa di sekolah tersebut Alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan dan juga ada operator yang bisa apa yang mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan ini dilaksanakan satu minggu sekali terutama sasarannya adalah kelas 4 karena diharapkan nanti setelah kelas 5-nya dalam AKM sudah tidak sudah tidak ini lagi sudah tidak gaptek lagi sudah tinggal mengarahkan pada materinya ini pengenalan IT selanjutnya juga ada budibam atau apa itu budibam budidaya bambu dimana selawi itu bahasa indonesianya itu bambu ya kami itu merupakan daerah sentral kerajinan bambu nah dalam budibam di sini kami bekerja sama dengan masyarakat atau kodisana yang mempunyai kemampuan sebagai narasumber dalam penanaman budidaya bambu jadi jangan sampai orang selawi tidak bisa menanam bambu seperti itu ditanamkanlah dibuatlah program budibam dan Alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik dimana kami harapannya kedepan mempunyai galeri pohon-pohon bambu yang sebenarnya lebih dari 1600 jenis ya dan di Indonesia hampir beberapa ratusan jenis semoga saja itu bisa tercapai selanjutnya program musik apa itu musik membuat murid asik sebenarnya ini lebih ke kegiatannya itu ke tradisional kami menyiapkan congkak supaya anak itu senang di sekolah itu tidak tidak menghilangkan kebiasaan dengan gadget dengan coklatnya egerangnya kami persiapkan jadi berharapnya mereka senang berada di sekolah selanjutnya ada program one week with infocus ini juga dilaksanakan karena memang di daerah itu sangat suka ya apalagi memantik para guru-guru untuk pembelajaran itu berbasis gadget berbasis IT nah kami bersepakat untuk melaksanakan one week with infocus jadi pembelajaran satu hari dalam satu minggu itu ada pembelajaran yang memakai infocus memakai infocus dan syukur Alhamdulillah tanggapan dari Pak Orang Murid itu memang sangat positif sekali sangat suka diberikan sebenarnya bukan hanya infocus tapi juga dengan puisis itu dilaksanakan oleh guru dan kami dilaksanakan penguatannya satu bulan satu kali untuk diberikan penguatan cara cara pengoperasian apa puisis dan aplikasi lainnya selanjutnya ada program keputrian ini dilaksanakan pada hari setiap hari ini setiap hari Jumat dimana laki-laki sudah pulang dan melaksanakan ibadah Jumat karena waktu pulang itu kan jam setengah jam sebelas ada satu jam lebih dimanfaatkan dengan program keputrian keputrian ini programnya diisi dengan materi-materi tentang keputrian yang sensitif jadi ini narasumbernya ibu-ibu secara bergantian juga dilaksanakan dengan ya sepertinya dilaksanakan juga selanjutnya dengan tarian-tarian juga dengan diisi dengan kerajinan-kerajinan yang lebih ke keputrian selanjutnya juga market day kami laksanakan sebenarnya ini sudah beberapa kali kami laksanakan market day itu ya juga sudah pernah bekerjasama dengan mahasiswa dengan siapapun yang siap untuk bekerjasama untuk kebaikan di sekolah kami selalu terbuka dan alhamdulillah antusias sekali juga dengan orang tua dilibatkan selanjutnya gelar karya nah untuk gelar karya ini dilaksanakan selama satu semester jadi setiap akhir semester seperti kemarin semester pertama apapun yang sudah dibuat oleh murid itu dipamerkan dan diundang orang tua jadi orang tua diundang nah supaya apa supaya anak itu mempunyai kebanggaan terhadap apa yang telah dibuatnya ini dilaksanakan dan sekarang juga di semester akhir insya Allah kami akan laksanakan kembali jadi sebenarnya untuk pelaksanaan gelar karya ini bukan hanya gelar karya seperti keterampilan atau berupa ini saja termasuk juga portofolio digital dalam pembelajaran kami juga tampilkan gotong royong tentunya kami juga laksanakan dimana kami berkonsep dengan guru-guru sekalian ingat so suntulodo ingat jomangun karso tutmurihan dayani menjadi acuan kami jadi melaksanakan kegiatan gotong royong kami ada di dalam melaksanakan piket itu piket sekolah itu di jadwal dari kelas 4 5 6 itu di jadwal setiap harinya ada yang piket sekolah supaya apa supaya mereka merasa memiliki dan kami ada di dalamnya bukan hanya murid saja yang melaksanakan tapi kami pun ikut jadi guru-guru juga guru kelasnya ikut itu